Yo, welcome back to my channel Oke, di video kali ini Saya akan bagi tutorial editing foto Dengan menggunakan aplikasi Lightroom tentunya Yang seperti ini Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Karena subscribe gratis Dan biar saya jelaskan dulu Di filter ini Ini sangat cocok untuk kalian yang suka camping Ataupun traveling di gunung-gunung Jadi filter ini sangat cocok Untuk kalian yang sering camping di gunung Dan sedikit catatan buat kalian Jika nanti hasilnya di foto kalian itu kurang maksimal Kalian bisa sesuaikan Atau jangan terlalu terpaku pada tutorial ini Karena pencahayaan foto itu berbeda-beda Dan kalian bisa sesuaikan saja Ataupun cari foto yang cocok dengan filter ini Jangan memaksakan Dan buat kalian yang sedang melakukan ibadah puasa Selamat berpuasa Jangan godin-godin Tetap stay at home Oke Kita akan langsung saja pilih foto yang akan kita edit Di sini kita langsung pilih di menu like Seperti biasa menu like Dan kita akan untuk pencahayaannya Kalian jangan terlalu berpatokan untuk pencahayaan Karena pencahayaan itu berbeda-beda Jadi jika pencahayaan kalian kurang Kalian bisa naikkan Ataupun sebaliknya kalian bisa turunkan Nah untuk foto ini saya akan menurunkan pencahayaannya Kisaran kurang lebih Minus 2 untuk yang foto ini ya guys Dan untuk kontrasnya disini saya akan menurunkan hingga minus 100 Dan untuk high lagnya juga disini saya akan menurunkan agak banyak Kisaran minus 80an lah Nah untuk bayangannya disini saya akan naikkan hingga 100 Dan untuk warna putihnya disini saya akan menurunkan juga minus 100 Dan untuk hitamnya disini saya akan menurunkan kisaran minus 60 sampai ataupun minus 49an lah Nah jika sudah kita akan lanjut ke menu kurupa Nah untuk menu kurupa disini menu yang sangat penting Jadi jika kalian salah geser sedikit hasilnya akan berbeda jauh Akan malah jadi jelek lah Jadi kalian harus hati-hati Nah disini untuk kurupa warna putih saya akan kasih 5 titik Kalian bisa sesuaikan Nah 5 titik seperti ini Kalian bisa geserkan agak ataupun pas-paskan lah Jangan dulu diatur kalian Harus pas garisnya Jangan sampai kegeser Nah untuk titik yang kedua kalian bisa geser Kedua dari atas geser ke bawah sedikit Dan untuk titik ujung yang atas kalian bisa geser ke bawah sampai seperti ini Nah seperti ini Jangan sampai salah geser karena hasilnya akan berbeda jauh lah Kalian bisa sesuaikan lah seperti yang saya atur ini Karena untuk filter ini kuncinya itu ada di kurva Jadi kalian harus hati-hati dalam pengaturan kurpanya Kalian harus Teliti lah Harus teliti Ataupun harus pas lah untuk pengaturan kurpanya Seperti yang saya atur ini Oke kalian bisa screenshot Ataupun kalian bisa simak dengan baik oke Mungkin untuk kurva warna putih segitu dulu Kita nanti akan atur jika hasilnya kurang maksimal Kita lanjut ke kurva warna merah Kalian bisa kasih dua titik di bawah Untuk kurva warna merah Nah seperti ini Dua titik Dan untuk titik kedua dari bawah kita geser ke bawah sedikit Nah seperti ini Lakukan untuk kurva warna hijau ataupun warna biru Nanti kita akan atur kembali jika nanti hasilnya kurang maksimal Nah untuk warna hijau pun sama Kasih dua titik seperti tadi Dan geser titik kedua dari bawah ke bawah sedikit Dan untuk biru maksud saya Terima kasih telah menonton! Jadi jika nanti hasilnya kurang maksimal di foto kalian Ataupun warnanya kurang pas Kalian bisa atur di menu kurva ini Kalian bisa sesuaikan Kalian bisa atur kembali di menu kurva ini Kali saja kalian salah geser ataupun terlalu berlebih lah menggesernya Kalian bisa atur di menu kurva ini Karena warna paling penting Nah kita klik selesai karena sudah Nah untuk pencahayaan menurut saya sudah kita lanjut ke menu color Nah untuk temperaturnya disini saya akan menaikkan juga Kisaran 40an Dan untuk coraknya disini juga saya akan menurunkan Kisaran minus kurang lebih 20 sampai 44 lah Ataupun 42 minus 42 untuk corak Dan untuk vibrasinya disini saya akan turunkan juga hingga minus 14 Minus 14 untuk vibrance Dan untuk ketinuhan sama saya akan menurunkan kisaran minus 25 lah Ataupun 22 minus 22 Nah kita akan lanjut ke menu campuran yang diatas Nah untuk color warna merahnya atau ronanya Disini saya akan naikkan kisaran sampai 34an Nah untuk kejenuhan saya akan naikkan hingga 23 Ataupun 24 Dan jika sudah kita akan lanjut ke warna orange Nah untuk rona warna orange disini saya akan turunkan Kalian bisa sesuaikan karena warna orange ini berfungsi untuk mengatur warna kulit Jadi kalian bisa sesuaikan menurut kulit kalian Jadi untuk ronanya disini saya akan turunkan hingga minus 12 Dan untuk kejenuhannya kurang lebih minus 12 juga sama Nah untuk luminousnya disini saya menurunkan hingga minus 14 Dan lanjut ke warna kuning Dan untuk rona warna kuningnya disini saya akan menurunkan agak banyak Kisaran minus 50an 51 Dan untuk kejenuhannya disini saya akan menurunkan juga kisaran minus 40 sampai 48 lah minus 48 Lanjut ke warna hijau Nah untuk ronanya disini saya akan kasih 8 Dan untuk kejenuhannya saya akan turunkan hingga minus 81an lah Untuk kejenuhan warna hijau Dan untuk luminousnya disini saya akan naikkan hingga 14an lah kurang lebih Ataupun 12 untuk luminous Nah lanjut ke warna aqua jika sudah Dan untuk ronanya disini saya akan menurunkan Kisaran minus 44 lah untuk rona Lanjut ke warna biru Kita akan naikkan ronanya kisaran minus Maksud saya saya akan naikkan hingga 59an Dan untuk kejenuhannya Saya akan turunkan hingga minus 60an ataupun 61 Lanjut ke warna ungu Nah untuk kejenuhannya saya akan menurunkan pool Nah menurut saya karena ini hasilnya kurang maksimal Kita akan lanjut lagi ke menu kurpa Kita akan atur Di menu ini Nah di menu kurpa ini Kita bisa atur Agar hasilnya bisa maksimal Kalian juga jika hasilnya kurang maksimal Kalian atur di menu ini oke Nah mungkin seperti itu Kalian bisa atur di menu tadi Nah kita lanjut ke menu tekstur Dan kita akan atur split tune nya Nah untuk split tune kalian bisa sesamakan dengan saya Ataupun kalian bisa sampai angka yang menekati lah Karena untuk pengaturan split tune ini agak susah di hp ya Jadi kalian bisa sesuaikan saja Ataupun dengan angka yang mendekati lah Yang saya atur ini Kira-kira seperti ini Nah untuk highlight nya Hna 25 Dan S nya kurang lebih 5 lah Nah untuk teksturnya disini saya akan naikkan hingga 10 Dan untuk kejernihan saya tidak atur Lanjut ke epk boot Nah untuk epk boot saya akan turunkan hingga minus 12 Dan untuk pinjet nya saya akan menurunkan hingga minus 18 Ataupun minus 20an lah kurang lebih Dan untuk titik tengah saya turunkan hingga 37 Dan untuk padernya disini saya naikkan hingga 65 Nah jika sudah kita akan lanjut ke menu selanjutnya Nah untuk menanjamkan disini saya kasih hingga 12 lah kurang lebih Dan untuk pengurangan noise saya naikkan hingga 16 Agar tidak ada bercak pada foto lah Agar terlihat lebih mulus Dan untuk pengurangan noise warnanya disini saya naikkan hingga 16 juga sama Nah ini dia hasilnya kurang lebih untuk filter kali ini Jadi jika kalian Ataupun di foto kalian itu kurang maksimal Kalian bisa sesuaikan Kita akan coba salin Di foto saya Kita akan tampilkan di foto saya Kita akan coba Apakah hasilnya akan sama ataupun beda Kita akan coba tempelkan Nah ini dia karena di foto saya itu terlihat lebih gelap Jadi kita akan atur lagi di menu kurva Kita ke menu kurva yang warna putih Nah untuk titik tengahnya kita naikkan sedikit Dan untuk titik ketiga dari bawah kita naikkan juga Nah seperti ini Kira-kira agar potok kita yang terlalu gelap Ataupun potok kalian yang gelap Kalian bisa atur di menu kurva yang tadi Nah kurang lebih seperti itu Kalian bisa atur-atur sendiri Ataupun kalian disesuaikan Jangan terlalu terpaku pada tutorial Mungkin segitu dulu tutorial dari saya Mohon maaf belah ada kesalahan Dan see you the next video Sampai jumpa di video Sub indo by broth3rmax